Intro Jumpa lagi bersama saya Coach Timnas Indonesia Shin Taeyong mengatakan timnya fokus pada pertandingan melawan Vietnam dan Malaysia bukan pada Laos serta Kamboja di PLFF kali ini Namun sebelum kita bahas tolong subscribe channel ini biar tidak ketinggalan info terbaru seputar Timnas Squad Garuda tiba di Singapura sejak Rabu kemarin setelah menjalani training center di Turki Sesampainya di negeri Singa Evan Dimas dan kawan-kawan hanya menjalani latihan ringan Laga pertama Indonesia di PLFF kali ini akan melawan Kamboja pada Kamis 9 Desember nanti Tiga hari berikutnya tim Merah Putih akan berhadapan dengan Laos Vietnam dan Malaysia akan jadi lawan Squad Garuda pada dua laga terakhir yakni tanggal 15 dan 19 Desember nanti Meskipun demikian dikutip dari YouTube PCC Shin Taeyong menyebut tidak berkonsentrasi untuk menghadapi Kamboja dan Laos Karena di perjalanan kami jauh jadi hari ini hanya latihan pemanasan saja Ujar Shin Taeyong Latihan seperti biasa untuk meningkatkan kualitas pemain jadi kita fokusnya bukan ke pertandingan Kamboja atau Laos Fokusnya ke pertandingan Vietnam dan Malaysia Ucap Shin Taeyong menambahkan Bersamaan itu pelatih asal Korea Selatan tersebut menjelaskan kendala timnya dalam menjalani persiapan dan tampil di PLFF tahun ini Salah satunya soal pemanggilan pemain Egi Maulana Fikri Elkan Bagot dan empat pemain lain dari Liga 1 Nadeo Argawinata Rizky Rido Hernando Arya Sutaryadi dan Rizky Dwi belum gabung Jadi sebenarnya ada masalah untuk pemanggilan pemain-pemain di luar negeri karena beberapa kondisinya juga tutur Shin Taeyong Tetapi kita bisa memanggil pemain yang lain karena dengan pemain-pemain yang ada disini kita juga sudah terlatih dengan pemain lama kata Shin Taeyong melanjutkan Bagaimana pendapat kalian?